Bangau Sakti Jili 71 Berselang sesaat, mereka berdua tampak maju dan mendadak Tocu Pulau Kabut Hitam membentak keras, sekaligus mendorongkan sepasang telapak tangannya ke arah dada Co Hyong. Co Hyong tahu jelas, bahwa Tocu Pulau Kabut Hitam berkepandayan tinggi kalau tidak, bagaimana mungkin bisa diangkat sebagai wakil Kowocu? Ketika melihat Tocu Pulau Kabut Hitam menyerang dadanya, ia tahu maksudnya, yakni agar ia menangkis sehingga bisa beradu luakang. Sebetulnya luakang Co Hyong sudah maju pesat selama ia mempelajari kitab ilmu silat Sam Im Sini. Akan tetapi, ia masih khawatir tidak mampu menandingi luakang Tocu Pulau Kabut Hitam. Oleh karena itu, Co Hyong tidak menangkis melainkan berkelit menghindari serangan itu, namun mendadak ia balas menyerang dengan sebuah pukulan pula. Boom! Terdengarlah suara benturan. Tocu Pulau Kabut Hitam sama sekali tidak bergeming sebaliknya Co Hyong terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah. Haha Tocu Pulau Kabut Hitam tertawa terbahak-bahak. Hebat juga kepandayanmu. Itu merupakan ucapan sindiran Co Hyong tidak tersinggung, malah tersenyum tapi mencaci dalam hati, jangan girang dulu, nanti akan tahu rasa. Ternyata tadi ia cuma menggunakan empat bagian luakangnya, lagi pula ia memang sengaja mundur, agar Tocu Pulau Kabut Hitam meremahkannya, jadi ia mempunyai peluang yang baik untuk mengalahkannya. Karena itu, Tocu Pulau Kabut Hitam boleh dikatakan telah terjebak, sebab ia mulai meremahkan Co Hyong. Tiba-tiba Tocu Pulau Kabut Hitam melesat ke arah Co Hyong, bahkan sekaligus menyerangnya dengan pukulan-pukulan beruntun. Co Hyong tampak kewalahan, tak mampu balas menyerang, semua orang sudah memastikan, tidak sampai 10 jurus Co Hyong pasti roboh, Tocu Pulau Kabut Hitam pun berpikir demikian. Karena itu, ia terus mempergencar serangannya, itu membuat Co Hyong tampak tergesak. Pada jurus ke-10, terdengar suara tawa yang aneh, badan Tocu Pulau Kabut Hitam melesat ke atas, kemudian mendadak melintang pula badannya sambil menyerang Co Hyong dari atas. Serangannya itu menggunakan delapan bagian luakangnya, maksudnya ingin merobohkan Co Hyong di jurus ke-10 ini. Kelihatannya Co Hyong memang tidak mampu berkelit lagi, begitu pula anggapan Tocu Pulau Kabut Hitam. Co Hyong berdiri tak bergerak, sepertinya terlalu ketakutan, sehingga tampak tak mampu berkelit sama sekali. Serangan itu sudah semakin mendekat semua orang berani memastikan, bahwa Co Hyong pasti roboh, begitu pula pikir Ketian Kau Chu. Akan tetapi, sekonyong-konyong justru telah terjadi hal yang sungguh diluar dugaan, ternyata Co Hyong merendahkan badannya dan tiba-tiba tampak berkelebat cahaya yang sangat menyilaukan Mette. Pada saat itu, Mette semua orang pun jadi silau, tidak dapat melihat apa yang telah terjadi dan di saat bersamaan, terdengar pula suara teriakan aneh Tocu Pulau Kabut Hitam, sedangkan Co Hyong tertawa nyaring, dan badan mereka tampak terpisah jauh. Setelah kedua orang itu terpisah, barulah semua orang dapat melihat dengan jelas, bahwa di tangan Co Hyong terdapat sebuah senjata aneh mirip sebatang jarum panjang yang gemerlapan memancarkan cahaya. Sepasang tangan Tocu Pulau Kabut Hitam telah berlumuran darah, ternyata sepasang telapak tangannya telah berlubang. Kenapa tadi Co Hyong bisa terdesak oleh serangan-serangan Tocu Pulau Kabut Hitam? Tidak lain karena ia cuma menggunakan enam bagian luwakangnya, itu untuk memancing kelengahan Tocu Pulau Kabut Hitam. Namun ketika Tocu Pulau Kabut Hitam menyerangnya dari atas, Co Hyong mulai menggunakan segenap tenaganya. Di saat sepasang telapak tangan Tocu Pulau Kabut Hitam hampir mengenai badannya, mendadak Co Hyong balas menyerang dengan senjatanya itu. Co Hyong mengeluarkan jurus yang leong jip hai, sepasang naga masuk ke laut, dengan sembilan bagian luwakangnya. Oleh karena itu, jangankan Tocu Pulau Kabut Hitam hanya menggunakan sepasang telapak tangan, kalaupun menggunakan senjata, tetap juga akan tertembus oleh senjata pusaka milik Co Hyong. Tidak heran sepasang telapak tangan Tocu Pulau Kabut Hitam tertembus senjata pusaka itu. Setelah mengeluarkan teriakan aneh, Tocu Pulau Kabut Hitam meloncat ke belakang, wajahnya kehijau-hijauan dan meringis menahan rasa sakit di telapak tangannya, sama sekali tidak mampu mengucapkan apapun. Lim Tocu Co Hyong tersenyum-senyum, kepandainmu memang tinggi dan boleh menjegoi rimba persilatan. Namun masih tidak bisa engkau menjadi wakil Kau Chu. Sungguh menyakitkan ucapannya itu, sehingga membuat kegusaran Tocu Pulau Kabut Hitam semakin memuncak ia berteriak aneh dan langsung menerjang ke arah Co Hyong. Akan tetapi, mendadak berkelebat sosok bayangan merah kehadapannya, yang ternyata kaitian Kau Chu. Lim Tocu, kalah dan menang telah diketahui, kenapa engkau masih mau bertarung ujar kaitian Kau Chu. Omong kosong bentak Tocu Pulau Kabut Hitam. Siapa yang kalah? Lim Tocu, sepasang telah pak tanganmu, sahut kaitian Kau Chu dingin. Ini cuma luka ringan, lagi pula aku terjebak oleh binatang itu ujar Tocu Pulau Kabut Hitam, maka itu tidak masuk hitungan. Sebetulnya Co Hyong berharap Tocu Pulau Kabut Hitam jangan mundur, sebab sepasang telapak tangan Tocu itu telah berlubang tertembus oleh senjata pusakannya, jadi walau ia berkepandaian tinggi, juga sulit menggunakan senjata apapun. Selain itu, Co Hyong memang berniat melenyapkannya, agar tidak menimbulkan urusan di kemudian hari, ketika mendengar Tocu Pulau Kabut Hitam berkata begitu, ia pun segera berkata pada kaitian Kau Chu. Kalau Lim Tocu masih mau bertarung, harap Kau Chu jangan melarang, siapa tahu dia dapat menebus kekalahannya tadi. Kaitian Kau Chu sudah melihat wajah Tocu Pulau Kabut Hitam penuh diliputi dendam, maka alangkah baiknya malam ini meminjam tangan Co Hyong untuk melenyapkannya, agar tiada kerepotan di kemudian hati. Kalau begitu, baiklah tujarnya sambil manggut-manggut seusai berkata begitu, ia langsung melesat ke tempat. Duduknya, sementara Tocu Pulau Kabut Hitam terus menatap. Senjata di tangan Co Hyong. Lim Tocu, apakah senjataku ini sangat aneh? Tanya Co Hyong sambil tersenyum-senyum. Hektometer dengus Tocu Pulau Kabut Hitam. Senjata ini. Co Hyong memberitahukan dengan dada. Terangkat sedikit, adalah senjata peninggalan seorang Ciam Pue ratusan tahun lalu, yang dijuluki Sem Im Sin Mi. Senjata ini adalah Teng Tian Xin Chin miliknya. Hahaha mendadak Kaitian Kau Chu tertawa gelap. Bagus. Bagus. Kaitian Kau berarti kepandaian setinggi langit, sedangkan senjatamu adalah Teng Tian Xin Chin, betul-betul cocok dengan Kaitian Kau. Ucapan Kaitian Kau Chu, boleh dibilang secara terang-terangan memihak pada Co Hyong, itu membuat Tocu Pulau Kabut Hitam tertawa dingin. Sungguh sedap didengar nama senjata itu, tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan Ceng Hai Siang Hoan senjataku? Ceng Hai Siang Hoan, sepasang gelang menenang laut. Co Hyong mengerutkan kening, sebab tidak pernah mendengar senjata tersebut. Mungkinkah juga merupakan senjata pusaka? Ketika Co Hyong sedang berpikir tiba-tiba Tocu Pulau Kabut Hitam menggerakkan sepasang lengannya. Ting. Ting terdengar suara yang sangat nyaring menusuk telinga, ternyata di sepasang lengannya telah muncul sepasang gelang gemerlapan kehitam-hitaman, yang tentunya senjata pusaka pula. Co Hyong terus menatap gelang itu, semula ia memang terkejut, namun kemudian berlegah hati, sebab sepasang gelang itu berukuran agak kecil oleh karena itu, ia yakin Teng Tian Xin Xin yang mampu melawannya. Hahaha Co Hyong tertawa gelap, Lim Tocu. Apakah sepasang gelang rongsokan itu dapat dipergunakan? Hihihi Tocu Pulau Kabut Hitam tertawa terkekeh aku akan membuatmu tahu akan kelihayan sepasang gelang rongsokan ini. Setelah berkata demikian, ia pun mundur beberapa depa, lalu mendadak menggerakkan lengan kirinya, gelang yang di lengan kirinya langsung meluncur laksana kilat, kemudian berputar-putar di atas mengeluarkan suara ngungungan yang menusuk telinga. Co Hyong sama sekali tidak melihat bagaimana kelihayan gelang itu, maka ia tertawa meremahkannya. Lim Tocu. Ternyata engkau pandai mensulap juga. Mendadak gelang itu berhenti di udara, dan sepasang metu, Tocu Pulau Kabut Hitam terus menatapnya dengan tajam berselang sesaat. Gelang itu berputar-putar lagi, lalu sekonyong-konyong meluncur ke depan, namun sungguh mengherankan, gelang itu tidak meluncur ke arah Co Hyong. Akan tetapi, pada waktu bersamaan, Tocu Pulau Kabut Hitam menggerakkan lengan kanannya, gelang yang di lengan kanannya langsung meluncur ke arah Co Hyong laksana kilat. Begitu melihat gelang itu meluncur ke arahnya, Co Hyong cepat-cepat mengangkat senjatanya untuk menangis. Perlu diketahui, Co Hyong juga mahir dalam hal senjata gelang, sebab senjata rahasianya justru berupa gelang emas. Ketika Co Hyong mengangkat senjatanya, berkelebat pula cahaya putih yang dipancarkan senjata itu, di saat senjatanya hampir menangkis gelang Tocu Pulau Kabut Hitam, mendadak gelang tersebut berputar ke depan, sehingga senjata Co Hyong menangkis tempat kosong. Sedangkan Tocu Pulau Kabut Hitam sudah melesat menyambut gelangnya, Co Hyong adalah orang yang sangat cerdik. Begitu menyaksikan itu, terkejutlah hatinya, karena ia tahu bahwa Tocu Pulau Kabut Hitam dapat mengendalikan kedua gelang itu untuk menyerangnya. Ketika berpikir begitu, Co Hyong segera membungkukan badannya karena tiba-tiba terdengar suara desiran di atas kepalanya, untung ia bergerak cepat, sehingga hanya rambutnya yang tersambar sedangkan sepasang gelang itu masih terus berputar-putar di udara. Barulah Co Hyong tahu akan kelihayan sepasang gelang itu, dan ia segera menegakkan badannya, justru ia bertambah terkejut, karena melihat Tocu Pulau Kabut Hitam telah menyambut salah satu gelangnya. Namun tidak tampak gelang yang satunya, entah hilang kemana gelang itu, tentunya membuat Co Hyong terheran-heran, bahkan juga terperan jatia yakin gelang yang satunya itu akan muncul mendadak menyerangnya. Oleh karena itu, ia segera mengayunkan senjatanya dengan jurus Toa Hai Mou Chin, mencari jarum di laut, untuk melindungi diri, sehingga seluruh badannya tampak seakan memancarkan cahaya. Ting! Ting! Terdengarlah suara benturan senjata. Ternyata ketika ia mengeluarkan jurus itu untuk melindungi diri, sepasang gelang itu meluncur menyerangnya, tapi tertangkis oleh senjatanya, sehingga kedua gelang itu terpental. Co Hyong menarik nafas lega ia juga tidak mau menyianyikan kesempatan tersebut, dan langsung balas menyerang. Justru di saat bersamaan, sepasang gelang itu meluncur kembali ke arahnya sambil berputar-putar tak henti-hentinya. Co Hyong tidak tahu harus dengan care apa memecahkan serangan itu, akhirnya ia mengeluarkan jurus Toa Hai Chih Tau, ombak menderu di laut, untuk menangkis. Ting! Ting! Terdengar suara benturan senjata lagi. Pada jurus kelima, Co Hyong sudah tanpa kewalahan menghadapi sepasang gelang itu, sebab sepasang gelang itu bisa muncul dan lenyap begitu mendadak oleh karena itu, ia terpaksa mengeluarkan jurus Toa Hai Chih Tau, ombak menderu di laut, dan jurus Toa Hai Mou Chin, mencari jarum di laut, untuk melindungi diri. Pada jurus berikutnya, mendadak hati Co Hyong tergerak ketika melihat sebuah gelang meluncur ke arahnya, sedangkan gelang yang lain masih berputar-putar di udara, kenapa tidak menggaet gelang yang satu itu, agar jatuh ke tangannya. Co Hyong berpikir dan sekaligus menggerakkan senjatanya ke arah gelang yang meluncur datang itu. Tampak berkelebat cahaya putih, dan seketika senjatanya berhasil memasuki lubang gelang itu, akan tetapi, gelang itu mendadak kembali berputar. Barulah Co Hyong tahu, bahwa dirinya telah terjebak oleh pemikirannya sendiri, sementara gelang yang disenjata Co Hyong itu berputar semakin kencang mengarah pada pergelangan tangannya. Co Hyong tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali melepaskan senjatanya itu. Namun itu adalah senjata pusaka, maka bagaimana mungkin ia melepaskan begitu saja? Mung! 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 Gelang itu sudah mulai memasuki tangannya. Setelah sampai di bahu, barulah gelang itu berhenti berputar seketika juga Co Hyong berteriak-teriak aneh, dan keringatnya pun sudah mengucur deras dari keningnya. Ternyata daging yang di baunya telah hancur, dan darahnya mengucur deras, walaupun begitu, Co Hyong tetap menggenggam senjatanya rat-rat sambil menyurut mundur. Begitu melihat serangannya berhasil, tocu pulau kabut hitam tertawa gelap, ia maju beberapa langkah dan sekaligus mengibaskan tangannya ke arah gelang yang masih berputar-putar di udara seketika juga gelang itu meluncur ke arah Co Hyong. Saat ini, bahu kanan Co Hyong telah terluka, bahkan terasa sakit sekali, sedangkan gelang yang satu itu telah meluncur ke arahnya. Para anggota Ketian Kau menganggap, kali ini Co Hyong pasti tidak bisa meloloskan diri dari serangan itu. Akan tetapi, Co Hyong berkertak gigi sambil mengayunkan senjatanya ke arah gelang itu. Terang senjatanya masuk ke gelang itu itu sungguh di luar dugaan semua orang, sedangkan wajah Co Hyong meringis menahan sakit namun mendadak ia menerjang ke arah tocu pulau kabut hitam bersama senjatanya itu. Serangannya yang mendadak dan di luar dugaan itu membuat tocu pulau kabut hitam tertegun, namun begitu melihat cahaya putih menerjang ke arahnya, ia cepat-cepat meloncat ke belakang. Ketika ia meloncat ke belakang, cahaya putih yang dihadapannya lenyap, betapa terkejutnya tocu pulau kabut hitam, ia secepat kilat membalikan badannya, tetapi terlambat sedikit. CES! Senjata Co Hyong menembus dadanya. Ak-ah-ah jerit tocu pulau kabut hitam, ia langsung roboh dan nyawanya pun melayang seketika. Ternyata ketika Co Hyong menerjang ke arah tocu pulau kabut hitam, ia yakin tocu itu akan meloncat mundur, maka ia berputar ke belakang tocu pulau kabut hitam laksana kilat, sekaligus menusuknya. Ketika tocu pulau kabut hitam membalikan badannya, ujung senjata Co Hyong sudah sampai di dadanya. Oleh karena itu ia sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk berkelit, sehingga dadanya tertembus oleh senjata Co Hyong. Setelah berhasil membunuh tocu pulau kabut hitam, giranglah Co Hyong tapi wajahnya pucat pias, lantaran bahunya telah banyak mengucurkan darah. Tak lama kemudian terdengarlah suara riluh gemuruh dan tepuk sorak dari para anggota Ketian Kau. Ketian Kau Chu bangkit berdiri dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi obat bubuk, sambil tersenyum ia mendekati Co Hyong, kemudian menamburkan obat bubuk itu di bahu Co Hyong yang terluka itu. Memang mujarab sekali obat bubuk itu seketika rasa sakit di bahu Co Hyong pun hilang. Terima kasih, Kau Chu ucap Co Hyong sambil menjura. Haha Ketian Kau Chu tertawa terbahak-bahak. Engkau memang pendekar muda yang gagah berani, sungguh membuat orang kagumi engkau berderajat jadi wakil Kau Chu, hanya saja, lukamu itu akan meninggalkan bekas. Kau Chu ujar Co Hyong, itu tidak jadi masalah, bagus Ketian Kau Chu tertawa terbahak-bahak lagi. Engkau memang gagah berani. Terima kasih atas pujian Kau Chu ucap Co Hyong. Ketian Kau Chu menyobek ujung jubah merahnya, lalu membalut luka di bahu Co Hyong, dengan kain sobekan itu. Oleh karena itu para anggota Ketian Kau tahu, bahwa secara tidak langsung Co Hyong telah diangkat sebagai wakil Kau Chu. Seketika juga terdengar lagi suara tepuk sorak yang gegap gempita. Ayoh, cepat gotong mayat To Chu itu pergi seru Co Hyong lantang, setelah itu kita akan melanjutkan upacara yang tertunda tadi. Co Hyong baru diangkat jadi wakil Kau Chu, namun sudah berani memberi perintah pada para anggota Ketian Kau, sepertinya tidak memandang sebelah mata pada Ketian Kau Chu. Akan tetapi, Ketian Kau Chu tidak merasa tersinggung, sebaliknya menganggap Co Hyong mampu mengambil suatu inisiatif, maka ia bergirang dalam hati telah mendapat pembantu yang begitu pandai. Tampak beberapa orang langsung menggotong mayat To Chu Pulau Kabut Hitam, sungguh kasihan nasib To Chu itu. Mati-matian ia melatih ilmu silat peluhan tahun, dan dirinya pun bagaikan seorang raja di Pulau Kabut Hitam, namun ia telah salah perhitungan yakni memasuki Tionggoan dengan tujuan ingin menguas air rimba persilatan di Tionggoan, justru tak disangka, nyawanya malah melayang di tangan Co Hyong. Ketian Kau Chu mengajak Co Hyong duduk di kursi, setelah duduk Co Hyong tertawa gelak. Kau Chu, B.E. Kun Bu sering menentangku, kejadian di Toan Hunya, dia pun ambil bagian, bagaimana kalau aku yang mengatur upacara ini ujar Co Hyong sambil memandang Ketian Kau Chu. Ini, Ketian Kau Chu tampak ragu. Kalau Kau Chu merasa keberatan, itu tidak apa-apa, ujar Co Hyong cepat. Seharusnya aku yang harus melaksanakan upacara ini, tapi kalau engkau ingin turun tangan, silakan ujar Ketian Kau Chu sambil tertawa. Bukan main girangnya hati Co Hyong, namun para anggota Ketian Kau malah jadi tertegun, tadi Ketian Kau Chu menyobek ujung jubahnya untuk memalut bahu Co Hyong, dan kini menyerahkan tugas upacara itu padanya, pertanda Ketian Kau Chu memperayai Co Hyong. Di antaranya terdapat juga anggota yang berusia cukup tua. Mereka merasa tidak senang, namun mereka tetap membungkam. Tampak dua orang membuka kain yang membungkus B.E. Kun Bu. Melihat itu Co Hyong bangkit berdiri lalu mengambil belati dari atas altar, ia mendekati panci itu, lalu mendadak menjulurkan tangannya mencengkeram B.E. Kun Bu. Co Hyong tahu, B.E. Kun Bu sudah terluka parah, tentunya tak bisa melawan lagi. Akan tetapi, setelah B.E. Kun Bu dibungkus dengan kain, hawa murninya terkumpul kembali. Maka di saat Co Hyong sedang bertarung dengan Tocu Pulau Kabut Hitam, B.E. Kun Bu mencoba menghimpun hawa murninya lagi, itu agar dapat membebaskan jalan darahnya yang tertotok itu, namun tidak berhasil. Di saat itu, B.E. Kun Bu mendengar suara tawa Co Hyong, ia pun tahu Co Hyong telah berhasil membunuh Tocu Pulau Kabut Hitam, itu membuat B.E. Kun Bu terkejut sekali, sebab ia tahu jelas bagaimana kepandayan Tocu Pulau Kabut Hitam. Setelah Co Hyong berhasil membunuhnya, B.E. Kun Bu yakin Kui Go Anpid Cek pasti sudah jatuh ke tangan Co Hyong. Ketika melihat Co Hyong mendekatinya dengan membawa sebilah belati, B.E. Kun Bu tahu bahwa Co Hyong mau turun tangan terhadapnya. B.E. Kun Bu tak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah saja, akan tetapi, ketika Co Hyong menjulurkan tangannya ingin mencengkeram B.E. Kun Bu, mendadak di jalan darah B.E. Kun Bu yang tertotok itu terbuka dengan sendirinya. B.E. Kun Bu tertegur dan bergirang dalam hati, namun di saat bersamaan Co Hyong telah mencengkeram bajunya. B.E. Kun Bu menatapnya, dan tiba-tiba sepasang matanya memancarkan cahaya tajam, padahal sesungguhnya, setelah mencengkeram baju B.E. Kun Bu, Co Hyong pun ingin menusuk dadanya dengan belati itu. Akan tetapi, ketika melihat sepasang matu B.E. Kun Bu memancarkan cahaya yang begitu tajam, tertegunlah Co Hyong. Ketika Co Hyong tertegun, B.E. Kun Bu melancarkan sebuah pukulan ke dadanya, kalau orang lain, pasti akan terpukul namun lain halnya dengan Co Hyong. Ketika melihat sepasang matu B.E. Kun Bu memancarkan cahaya tajam, ia sudah tahu ada sesuatu yang tak beres. Maka ketika B.E. Kun Bu menggerakkan tangannya, Co Hyong pun segera menggerakkan tangannya yang mencengkeram baju B.E. Kun Bu, sehingga membuat pukulan B.E. Kun Bu terluput. Sebaliknya badan B.E. Kun Bu malah terlempar ke udara, namun dengan ginkang yang tinggi, B.E. Kun Bu berhasil melayang turun di tengah-tengah gua besar itu. Kejadian yang mendadak itu, sungguh membuat semua orang terheran-heran, begitu pula kaitian Kau Chu. Sebab mereka sama sekali tidak melihat jelas apa yang telah terjadi, melainkan mengira Co Hyong sengaja melempar B.E. Kun Bu ke tengah-tengah gua besar itu. Co Hyong seru kaitian Kau Chu tak tertanam engkau berbuat apa. Tiada kesempatan bagi Co Hyong untuk menjelaskan ia bersiul panjang sambil melesat ke arah B.E. Kun Bu, Teng Tian Xin Xin pun dikeluarkannya. B.E. Kun Bu melihat cahaya putih menerjang ke arahnya, ia lalu teringat akan kematian Tocu Pulau Kabut Hitam, pasti mati di ujung senjata aneh tersebut. Tanpa banyak berpikir lagi, B.E. Kun Bu langsung menyambar sebilah pedang dari salah seorang anggota kaitian Kau yang berdiri tertegun di dekatnya. Terang. B.E. Kun Bu menghunus pedang itu. Akan tetapi, B.E. Kun Bu tidak menangkis serangan Co Hyong, melainkan melesat pergi, maksudnya ingin kabur. Kejadian yang diluar dugaan itu, justru membuat kaitian Kau Chu mengira bahwa Co Hyong sengaja menolong B.E. Kun Bu. Tadi Co Hyong mencengkeram bajunya, di saat itulah Co Hyong membebaskan totokan di tubuh B.E. Kun Bu. Pikir kaitian Kau Chu. Oleh karena itu dapat dibayangkan betapa gusarnya kaitian Kau Chu. Cepat hadang dia seru kaitian Kau Chu memberi perintah. Seketika puluhan orang yang berdiri di luar langsung menghadang B.E. Kun Bu. Tak ayal lagi B.E. Kun Bu langsung mengayunkan pedangnya dengan ilmu pedang Hun Kong Kiam Hoat. Tampak beberapa orang yang menghadang itu roboh, sehingga secara tidak langsung malah menghambat larinya. Sedangkan Co Hyong telah berhasil menyusutnya, dan ujung senjatanya mengarah pada punggungnya. B.E. Kun Bu mendengar ada desiran angin di belakangnya, maka segera mengerahkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu. Ketika ujung senjata Co Hyong sampai di punggungnya, mendadak B.E. Kun Bu menghilang dari tempat itu. Terkejutlah Co Hyong dan langsung membalikan badannya sambil menggerakkan senjatanya, ia melihat badan B.E. Kun Bu berkelebat ke sana kemari menuju pintu gua. B.E. Kun Bu tidak berani menyerang Co Hyong, sebab ia tahu luakang Co Hyong lebih tinggi dari luakangnya. Oleh karena itu, setelah berhasil berkelit, ia langsung menuju pintu gua dengan menggunakan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu. Begitu hampir mencapai pintu gua, mendadak ia mendengar suara siulan panjang, menyusul tampak sosok bayangan merah melesat ke arahnya, sosok bayangan itu ternyata kaitian Kau Chu. B.E. Kun Bu langsung menyerang bayangan merah itu, namun di saat bersamaan, ia merasa ada tenaga yang sangat kuat menerjang ke arahnya. B.E. Kun Bu tidak berani menangkis, ia hanya menggerakkan pedangnya untuk melindungi diri, dan sekaligus mengerahkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu. Dengan ilmu langkah ajaib itu ia berhasil berkelit, bahkan terus melesat ke arah pintu gua. Akan tetapi, kaitian Kau Chu pun bergerak cepat menghadang di depan pintu tersebut, guguplah B.E. Kun Bu, dan pada waktu bersamaan terdengar pula suara seruan Co Hyong. Semuanya cepat mundur. Mendengar seruan itu, B.E. Kun Bu sudah tahu maksud Co Hyong, karena tidak bisa maju, maka ia terpaksa mundur dengan menggunakan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu yang amat aneh dan lihai itu, sehingga tidak gampang bagi kaitian Kau Chu dan Co Hyong menyerangnya. Sementara para anggota kaitian Kau yang mengurung B.E. Kun Bu pun sudah bubar, kini B.E. Kun Bu dan Co Hyong sudah berdiri berhadapan. Hahaha Co Hyong tertawa gelap, lumayan juga kepandayanmu saudara B.E. Hektometer dengus B.E. Kun Bu. Co Hyong Partai Tian Leong sangat berambisi untuk menguas airimba persilatan tapi bagaimana akibatnya seharusnya engkau bertobat, tapi ternyata tidak, malah semakin menggila itu akan membuat dirimu celaka. Tidak salah omonganmu, namun itu urusan kelakkan. Nah, urusan sekarang, justru engkau yang akan celaka du'an sahut Co Hyong sambil tersenyum-senyum. Belum tentu. Kalau begitu, mari kita bergebrak beberapa jurus terantang Co Hyong. Co Hyong, luka di bahumu belum sembuh, engkau belum boleh bertarung ujar Ketian Kau Chu. Kau Chu boleh berlega hati sahut Co Hyong sambil tertawa, dia lolos dari tanganku, maka aku pun harus menangkapnya kembali kalau aku tidak kuat miawannya, barulah Kau Chu turun tangan. Hati-hati pesan Ketian Kau Chu. Walau Ketian Kau Chu memperbolahkan Co Hyong bertarung dengan B.E. Kun Bu, tapi ia sendiri masih tetap berdiri di depan pintu gua. Cemaslah hati B.E. Kun Bu, sebab Ketian Kau Chu berdiri di situ, bagaimana mungkin ia mampu meloloskan diri melalui pintu itu sedangkan saat ini, ia harus melawan Co Hyong. Saudara B.E. Co Hyong tertawa sinis. Engkau ingin kabur itu tidak gampang. Kalaupun engkau dapat meloloskan diri, juga tiada artinya bagi hidupmu. Apa maksudmu tanya B.E. Kun Bu? Seharusnya engkau tahu sahut Co Hyong serius. Apakah hati B.E. Kun Bu tersentak? Liceng. Leun. Tanda petik. Tidak salah Co Hyong manggut-manggut, dia sudah mati. Ini yang dikhawatirkan B.E. Kun Bu, justru telah terjadi, otomatis membuatnya berdiri mematung di tempat, seperti kehilangan Sukma. Co Hyong tidak menyianyikan kesempatan ini. Perlahan-lahan ia mengangkat senjatanya, lalu menusuk tenggorokan B.E. Kun Bu. Setelah mengetahui Liceng Lon sudah mati, B.E. Kun Bu pun tampak linglung, jangankan senjata itu menusuk tenggorokannya, kalaupun langit runtuh, juga tidak akan dirasakannya. Bukan menggirangnya Co Hyong, sebab ia yakin tenggorokan B.E. Kun Bu pasti tertembus senjatanya. Mendadak terdengar suara bentakan nyaring, dan tampak pula tiga titik cahaya meluncur secepat kilat ke arah senjata Co Hyong. Terang. 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 Senjata itu terpukul miring, sehingga tenggorokan B.E. Kun Bu terluput dari tusukan itu. Barulah B.E. Kun Bu tersentak sadar, namun masih tampak tertegun kemudian ia mundur beberapa langkah sambil menoleh, dilihatnya Co Hyong dan Ketian Kau Chu sedang bertempur sengit dengan seseorang. Karena masih memikirkan Liceng Lon, maka B.E. Kun Bu tidak melihat jelas siapa yang bertempur dengan Co Hyong dan Ketian Kau Chu, lagi pula iramatanya telah berucuran. Adik Lon. Adik Lon B.E. Kun Bu terus bergumam. Pertarungan yang sangat sengit dan seru itu, sama sekali tidak menarik perhatiannya. Bab ke-27 muncul na siyao tiap menolong Liceng Lon. Bagaimana Co Hyong bisa sampai di tempat Ketian Kau? Apakah ia telah berhasil menodai Liceng Lon yang ditotoknya itu? Ternyata setelah menodok gadis itu, Co Hyong tertawa-tawa, karena Liceng Lon telah pingsan akibat totokannya. Mendadak Co Hyong berhenti tertawa, sebab teringat dirinya masih berada di dalam gunung kuat Congsan. Ia khawatir suara tawanya itu akan menarik perhatian orang. Kemudian ia memandang Liceng Lon yang tergeletak pingsan, walau dalam keadaan pingsan, namun gadis itu masih tampak cantik sekali. Setelah memandang, Co Hyong berpikir seandainya ia sudah ada hubungan suami-isteri dengan gadis itu, tentunya gadis itu harus bersamanya seumur hidup. Ketika berpikir sampai di situ, wajah Co Hyong berseri-seri. Ia membungkukan badannya, lalu menjulurkan kepalanya, maksudnya ingin mencium Liceng Lon. Namun ketika bibirnya hampir menyentuh bibir Liceng Lon, mendadak terdengar suara bentakan seorang gadis. Co Hyong. Co Hyong tersentak dan segera menoeh, begitu menoleh pucatlah wajahnya. Ternyata ia melihat seekor burung bangau yang sangat besar berdiri tegar tak jauh dari tempatnya, tempak pula seorang gadis yang cantik jelita berdiri di sisi burung bangau itu. Gadis itu adalah nasiau tiap yang sangat ditakutinya. Tangan gadis itu menggendong sebuah pipa, dan menatapnya dengan matu berapi-api. Padahal saat ini, Co Hyong sudah memiliki senjata pusaka peninggalan Semin Sin Mi, bahkan telah mempelajari seluruh ilmu silat Semim Sin Mi. Kalau yang muncul itu Pek Yun Hui. Mungkin ia tidak begitu terkejut dan takut, tetapi setelah dilihatnya yang muncul itu nasiau tiap, ia merasa takut sekali dan langsung menyurut mundur beberapa langkah. Sedangkan nasiau tiap tetap berdiri di tempat, dan memandang Liceng Lon yang tergeletak itu. Engkau berbuat apa terhadap? Ceng Lon tanyanya dingin. Aku. Co Hyong tersenyum paksa. Aku tidak berbuat. Apa-apa, dia kena racun ular, aku yang menolongnya. Hektometer dengus nasiau tiap, aku tidak begitu gampang memperayaimu. Nonana. Kalau engkau tidak peraya, boleh bertanya pada Nonali, sahut Co Hyong. Badan nasiau tiap bergerak, gadis itu sudah berada di sisi Liceng Lon, namun sepasang metu nasiau tiap tetap menatap Co Hyong dengan tajam. Kebetulan Co Hyong ingin kabur, tetapi badannya baru mau bergerak, nasiau tiap sudah membentak. Jangan bergerak. Seketika juga Co Hyong diam di tempat, hatinya cemas sekali, sebab kalaupun ia bisa kabur, nasiau tiap tetap bisa mencarinya lantaran mempunyai burung bangau sakti itu. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak berani bergerak. Nasiau tiap membungkukan badannya, lalu memeriksa Liceng Lon, sebetulnya Co Hyong ingin menggunakan kesempatan itu untuk menusuk nasiau tiap dengan senjatanya, tetapi ia berpikir, apabila dirinya tidak berhasil dengan sekali tusuk, nyawanya pula yang akan melayang, karena itu ia tetap bersabar. Adik Lon panggil nasiau tiap setelah membebaskan totokan di badan gadis itu. Liceng Lon membuka matanya dan terengang ketika melihat nasiau tiap. Ia pun melihat Co Hyong berdiri di situ tak bergerak sama sekali. Kakak sia o tiap, dia, dia, Liceng Lon menunjuk Co Hyong. Aku tahu, dia ingin berbuat yang bukan-bukan terhadap dirimu. Untung aku keburu kemari, kalau tidak, engkau pasti sudah celaka, ujar nasiau tiap. Kakak sia o tiap, Liceng Lon menarik nafas panjang, engkau dan kakak bu hidup bahagia di seberang laut, kenapa balik lagi? Adik Lon, nasiau tiap kebingungan engkau bilang apa? Ternyata pada hari itu, nasiau tiap menunggang Hyang Giok hanya berkeliling di sekitar gunung Kuat Chongsan, lalu berhenti di dekat sebuah sungai. Ia duduk di situ ditemani Hyang Giok, karena mendengar suara tawa Co Hyong, maka ia ke tempat ini sehingga Liceng Lon terlepas dari bahaya. Ketika nasiau tiap balik bertanya begitu, Liceng Lon tertegun seraya berkata, Kakak sia o tiap, apakah engkau tidak pergi bersama kakak bu ke seberang laut? Nasiau tiap langsung melotot ke arah Co Hyong, kemudian bertanya pada Liceng Lon. Dia yang bilang begitu ya. Adik Lon, sejak hari itu aku masih belum bertemu Kun Bu. Kalau begitu, Liceng Lon tampak tertegun kenapa? Dia tidak datang di Guatian Kie menongku. Eh nasiau tiap terengang, engkau bilang apa? Kakak sia o tiap, Liceng Lon menutur tentang dirinya pingsan kena racun ular. Kalau begitu, benarkah engkau ditolong oleh bajingan itu? Tanya nasiau tiap selesai mendengar penuturan Liceng Lon. Aku pikir, benar. Itu memang benar, setelah Co Hyong cepat. Siapa yang menyuruhmu turut bicara bentak nasiau tiap? Co Hyong langsung diam, sebetulnya yang ditakutinya adalah Piepa yang di tangan nasiau tiap. Kalau ia dapat menghancurkan Piepa itu, mungkin masih berani bertarung dengan nasiau tiap. Adik Lon, kondisi badanmu masih lemah, beristirahat dulu ujar nasiau tiap. Usai berkata begitu, nasiau tiap lalu mendekati Co Hyong selangkah demi selangkah, kemudian membentak sambil menjulurkan tangannya. Cepat kembalikan Kui Goan Pit Cek itu. Nonana sahut Co Hyong cepat engkau telah salah paham, kalau benar Kui Goan Pit Cek berada padaku, aku pasti langsung mengembalikannya padamu. Hektometer dengus nasiau tiap sambil menggerakkan jari tangannya. Ting! Piepa itu berbunyi, dan seketika juga wajah Co Hyong pucat pias. Walau engkau memiliki Kui Goan Pit Cek, namun apakah tidak takut pada irama maut piepaku ini? Tanya nasiau tiap dingin. Nonana Co Hyong tersenyum getir, Kui Goan Pit Cek itu benar-benar tak berada padaku. Walau engkau telah menolong adik Lon, namun aku tidak akan melepaskanmu, kalau engkau tidak kembalikan Kui Goan Pit Cek itu padaku ujar nasiau tiap sambil menatapnya dingin. Keringat dingin Co Hyong mulai mengucur seandainya saat ini ia membawa kitab pusaka itu, pasti akan mengembalikannya pada nasiau tiap agar dirinya bisa selamat akan. Tetapi, ia memang tidak membawanya. Nonana, itu cuma isu rimba persilatan, bahwa aku telah memperoleh Kui Goan Pit Cek, padahal tidak benar. Entah aku harus bagaimana memelaskannya. Hektometer dengus nasiau tiap dingin, kalau kitab pusaka itu tidak ada padamu, lalu apa yang engkau latih di Toan Hun ya? Hati Co Hyong terkesiap mendengar pertanyaan itu seketika juga ia tersadar kenapa dirinya difitnah memperoleh Kui Goan Pit Cek itu pasti ketika ia sedang berlatih, sohwi hangminya ks ikannya. Ketika gadis itu meninggalkan yang simem, tentunya memberitahukan pada B.E. Kun Bu dan lainnya. Itu bukan Kui Goan Pit Cek, ujarnya memberitahukan. Kalau bukan Kui Goan Pit Cek, lalu kitab apa tanya na? Siaw tiap dengan kening berkerut. Itu kitab ilmu silat semim sini yang kuperoleh di gunung Altai Taisan. Kecuali engkau memperlihatkan kitab itu padaku, kalau tidak, aku tetap tidak peraya. Baik, Co Hyong mengeluarkan kitab itu dari dalam bajunya, lalu diperlihatkan pada na Siaw tiap. Na Siaw tiap memperhatikannya. Kitab itu memang berisi ilmu silat yang aneh dan lihai, tapi tingkatannya masih di bawah Kui Goan Pit Cek. Nonana, aku, aku sudah boleh pergi tanya Co Hyong setelah memasukkan kitab pusaka itu ke dalam bajunya. Tunggu sahut na Siaw tiap karena teringat sesuatu. Masih ada petunjuk apa? Nonana tanya Co Hyong. Sambil menarik nafas panjang. Aku ingin bertanya, hari itu engkau dan Soe Penghai memasuki gua di dasar telaga kering, lama sekali aku menjaga kalian di luar, tapi akhirnya engkau dapat meloloskan diri, sedangkan Soe Penghai ku temukan dalam keadaan sudah mati, bagaimana kematiannya? Co Hyong sama sekali tidak menyangka kalau na Siaw tiap akan menanyakan masalah itu, maka seketika juga ia terkejut bukan main. Aku, aku juga tidak tahu, sahutnya agak tergagap. Co Hyong na Siaw tiap menatapnya tajam, apakah engkau yang membunuh Soe Penghai? Nonana Co Hyong berlaku setenang mungkin, jangan omong semelarangan sebab itu bukan urusan keil. Hektometer dengus na Siaw tiap dingin, Soe Penghai pun bukan orang baik, maka dia mati di tanganmu atau tidak, itu tiada urusan denganku. Tapi ada orang yang akan membuat perhitungan itu, maka hati-hatilah. Co Hyong tidak menyahut hanya tertawa. Engkau masih tidak mau enyah bentak na Siaw tiap, karena engkau telah menolong adik Lon, maka untuk kali ini aku mekepaskanmu. Tapi engkau jangan bertemu aku lagi. Co Hyong menarik nafas lega, lalu melesat pergi bagaikan dikejar setan. Adik Lon na Siaw tiap memandangnya, engkau boleh pulang ke Guatian Kiai seorang diri. Bagaimana dengan kakak Siaw tiap tanya Li Cheng Lon? Na Siaw tiap tertawa getir, dan matanya tampak basah, aku pergi kemanapun engkau tidak perlu menghiraukanku. Kakak Siaw tiap, kami semua sangat memikirkanmu, maka lebih baik kita pulang bersama saja ajak Li Cheng Lon. Adik Lon na Siaw tiap menarik nafas, aku tidak akan pulang. Biar aku berduka, asal engkau bisa berbahagia bersama kun Bu. Kakak Siaw tiap, Li Cheng Lon mulai menangis, tadi aku dengar dari Co Hyong, engkau dan kakak Bu sudah berangkat ke seberang laut dan kalian, kalian hidup bahagia di sana, semula aku sedih sekali, tapi kemudian aku justru ikut bahagia pula. Na Siaw tiap tertegun setelah mendengar apa yang diucapkan Li Cheng Lon, ia tahu bahwa gadis itu berhati suci murni, kemudian ia menggapaikan tangannya memanggil Hian Giok, dan burung bang au itu segera mendekatinya, Na Siaw tiap langsung meloncat ke atas punggung Hian Giok, dan tak lama kemudian burung bang au itu pun sudah terbang pergi, guguplah Li Cheng Lon dan berteriak-teriak. Kakak Siaw tiap, kakak Siaw tiap hanya terdengar suara pekihkan Hian Giok di udara, dan tak lama kemudian, burung bang au itu pun lenyap dari pandangan Li Cheng Lon. Kemudian Li Cheng Lon meninggalkan tempat itu menuju gua Tian Kie. Berselang beberapa saat kemudian, gadis itu sudah sampai di depan gua tersebut begitu melihat Li Cheng Lon pulang dalam keadaan sehat, betapa girangnya Nahai Peng. Anak Lon, Nahai Peng langsung memeluk dan membelainya. Paman namat Celi Cheng Lon sudah basah. Engkau, engkau sudah sembuh tanya Nahai Peng. Ya, Li Cheng Lon mengangguk, kemudian minutur. Tentang semua kejadian yang dialaminya dengan jelas. At-a-a-ah keluh Nahai Peng ketika mendengar tentang Nah Siaw tiap, matanya pun mulai basah, anak Siaw tiap, gumamnya. Chow Yong meninggalkan gunung Kuat Chong San bagaikan dikejar setan, ia masih khawatir Nah Siaw tiap akan mengejarnya, setelah menempuh ratusan mil, barulah ia menarik nafas lega sambil memperlambat langkahnya di saat itu, hari pun mulai gelap. Akan tetapi, hati Chow Yong penasaran sekali, sebab entah sudah berapa kali di saat ia hampir dapat menodai Li Cheng Lon, justru mendadak muncul orang menolongnya, apakah gadis itu ditakdirkan harus selamat dari tangannya, ataukah ia memang tak berjodoh dengan gadis itu pikir Chow Yong kesal. Karena masih merasa penasaran, maka ia pun masih berhasrat memiliki Li Cheng Lon, ia terus berpikir sambil berjalan, entah harus dengan care bagaimana agar gadis itu mencintainya. Sebab itu, muncullah seraut wajah yang cantik jelita di pelupuk matanya, yakni wajah Li Cheng Lon. Sialan caci Chow Yong, kenapa wajah gadis itu terus muncul di depan mataku? Padahal masih banyak gadis lain yang cantik, tapi aku. Tanda petik. Chow Yong terus berjalan dengan kepala tertunduk, namun otaknya terus berputar mendadak. Ia teringat pada kakak seperguruan Soe Peng Hai. Maka ia mengambil keputusan mencari paman gurunya itu, tujuannya ingin mengikutinya ke Arabia. Kenapa Chow Yong mengambil keputusan itu? Tidak lain ia ingin belajar ilmu silat di sana, setelah itu, akan memfitnah bahwa Nasyao Tiap, Pek Yun Hui dan lainnya yang membunuh Soe Peng Hai, lalu membangun kembali Partai Tian Leong. Setelah berpikir demikian, ia menuju Toan Hun Ya, sebab ia yakin bahwa paman gurunya berada di sana. Ketika hari mulai terang, tampak tiga ekor kuda berlari kencang, walau masih begitu jauh, Chow Yong sudah melihat ketiga penunggang kuda itu adalah pesilat-pesilat bulim. Akan tetapi, ia tidak memusinkan merekat sebab ia sedang berniat mencari paman gurunya, maka harus menghindari timbul urusan lain. Oleh karena itu, ketika ketiga ekor kuda itu melewatinya, ia sama sekali tidak menengok. Mendadak ia mendengar suara derap kaki kuda itu berhenti ia tersentak dan segera menoleh ke belakang. Ketiga penunggang kuda itu pun memandang ke arahnya, seketika Chow Yong terheran-heran, karena merasa kenal pada ketiga orang itu. Ketiga orang itu meloncat turun, lalu menghampiri Chow Yong yang sedang termangu-mangu. Saudara Chow ujar ketiga orang itu, apakah saudara Chow tidak mengenal kami bertiga lagi? Maaf sahut Chow Yong, aku memang sudah lupa, sebetulnya siapa kalian bertiga? Saudara Chow, kami bertiga adalah mantan anak buah Oul Lempeng, sudah sekian tahun kita tidak bertemu, maka tidak heran kalau saudara Chow telah melupakan kami, ujar salah seorang dari mereka. Oh-oh-oh-oh Chow Yong manggut-manggut sambil tersenyum getir ternyata Kaitan adalah para anggota ekspedisi Tian. Liyong, sejak partai Tian Liyong roboh di Tuan Hunya, kita semua pun bubar. Oh yak bagaimana keadaan saudara Chow baru-baru ini aku baik-baik saja. Saudara Chow ujar salah seorang dengan serius sekali kini sudah baik. Chow Yong terengang, karena tidak mengerti kenapa orang itu mengatakan begitu. Apakah ucapannya mengandung suatu maksud tertentu? Saudara tanya Chow Yong, apa yang baik? Loh orang itu heran, jadi saudara Chow masih belum tahu? Aku memang tidak tahu apa-apa, cepatlah kalian beritahukan desa Chow Yong ingin mengetahuinya. Urusan itu harus kututurkan dari Mokwi C. Ye. Tanda petik. Mokwi C. Ye ternyata Chow Yong pernah mendengar tentang itu, apakah tiga iblis itu telah memasuki Tionggoan? Tidak. Orang itu memberitahukan. Ketiga iblis itu telah mati di tangan Pek Yun Hwi, B. E. Kun Bu dan teman-teman mereka. Kalau begitu, kenapa kalian katakan baik? Tanya Chow Yong. Ternyata ketiga iblis itu masih punya ayah. Namun puluhan tahun lalu ayah mereka meninggalkan Mokwi C. Ye. Lalu tinggal di suatu pulau untuk memperdalam ilmunya, dan kini ilmunya sudah tinggi sekali. Orang tua itu telah menyatakan akan memusuhi sembilan partai besar dan kuat Chong San, maka ia mendirikan Kai Tian Kau, tujuan dan ambisi Kai Tian Kau sama seperti Tian Leong Pei, maka para anggota partai Tian Leong yang telah bubar itu telah bergabung dengan Kai Tian Kau. Malam ini ada upacara di markas Kai Tian Kau, kenapa saudara Chow tidak kesana? Betapa girangnya Chow Yong mendengar kabar itu, karena kini telah muncul seseorang yang berani menentang sembilan partai besar secara terang-terangan, bahkan berani pula memusuhi kuat Chong San berhubung satu jiafuan, tentunya ia merasa girang sekali. Lagipu dan J. Chow Yong sangat berambisi, otomatis tidak mau di bawah perintah orang, akan tetapi, akhirnya ia mengambil keputusan untuk pergi ke markas Kai Tian Kau untuk melihat suasana di sana. Kalau begitu, kalian ajaklah aku ke sana ujar Chow Yong sungguh-sungguh, sebab aku pun ingin bergabung dengan Kai Tian Kau. Saudara Chow ketiga orang itu tertawa, kami tidak berderajat mengajak saudara Chow ke sana. Namun berdasarkan kepandaian saudara Chow, Kai Tian Kau Chow pasti senang menerima kehadiranmu. Yang penting saudara Chow harus merebut kursi wakil Kau Chow, dan kalau saudara Chow berhasil, janganlah melupakan kami. Tentu, Chow Yong tertawa, kalian adalah mantan anggota ekspedisi Tian Leong, tentunya aku harus mengangkat kalian apabila aku berhasil menjadi wakil Kau Chow. Terima kasih, saudara Chow ucap mereka bertiga dengan wajah berseri. Oh ya salah seorang memberitahukan. Sebetulnya Kau Chow berminat menarik Pek Yun Hui sebagai wakil Kau Chow. Oh Chow Yong terkejut apakah kepandaian kaitian Kau Chow lebih tinggi dari Pek Yun Hui? Benar. Karena Pek Yun Hui tidak mau, maka kini wakil Kau Chow berada di tangan Tochu Pulau Kabut Hitam, yang bernama Lim Tiantu. Oh Chow Yong manggut-manggut, ia sudah punya suatu rencana, Soh Peng Hai yang sangat licik juga masih bisa mati di tangannya, apalagi kaitian Kau Chow. Maka setelah berhasil merebut kursi wakil Kau Chow, ia pun akan mencari akal untuk menghabiskan kaitian Kau Chow, agar dirinya bisa menjadi Kau Chow. Kalau begitu, cepatlah kita berangkat ke sana. Tee, mana markas kaitian Kau? Kami dengar, Kau Chow telah berhasil menangkap salah seorang dari sembilan partai besar, dan orang tersebut akan dijadikan tembal dalam upacara itu, salah orang memberitahukan. Markas kaitian Kau berada di dalam sebuah gua di perut gunung, mari saudara Chow ikut kami ke sana sambung yang lain. Di saat Chow Yong tiba di dalam gua besar di dalam perut gunung itu, kebetulan upacara baru mau dimulai. Akhirnya Chow Yong berhasil membunuh Tochu Pulau Kabut Hitam. Nah, kini di dalam gua besar itu telah terjadi pertarungan yang sangat hebat, dan ternyata yang muncul menolong B.E. Kun Bu adalah Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun. Bab ke-28 pertarungan di markas kaitian Kau bagaimana Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun bisa sampai di tempat tersebut? Ternyata ketika mereka sedang mencari B.E. Kun Bu, kebetulan muncul beberapa orang dari golongan hitam, maka Pek Yun Hui menangkap mereka. Memang sungguh kebetulan sekali, beberapa orang itu ternyata anggota kaitian Kau yang sedang menuju markas untuk menghadiri upacara itu. Bahkan orang-orang itu pun memberitahukan, bahwa Kau Chu mereka telah menangkap salah seorang dari sembilan partai besar untuk dijadikan tembal dalam upacara tersebut. Itu membuat Pek Yun Hui tersentak, karena menduga orang yang ditangkap itu, kemungkinan besar B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui memaksa mereka memberitahukan tempat markas kaitian Kau, dan setelah mengetahui tempat tersebut, Pek Yun Hui dan Siye Bun Yun langsung berangkat ke sana. Setelah memasuki gua besar itu, kebetulan Pek Yun Hui melihat B.E. Kun Bu sedang dalam keadaan bahaya, karena itu ia cepat-cepat menyambitkan senjata rahasianya, bahkan sekaligus melesat ke arah Co Hyong menggunakan ilmu pedang sinhab kiam. Serangan yang mendadak itu membuat Co Hyong terpaksa meloncat ke belakang untuk menghindar sedangkan Siye Bun Yun pun menerjang ke dalam menghampiri B.E. Kun Bu seraya memanggilnya. Saudara B.E. Akan tetapi, saat ini B.E. Kun Bu telah kehilangan diri. Ia tidak tahu berada di mana dirinya dan siapa yang memanggilnya, juga tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Siye Bun Yun tertegun ketika melihat B.E. Kun Bu berdiri mematung, wajahnya pucat-pias dan sepasang matanya mendelik ke depan. Saudara B.E. Siye Bun Yun segera menggenggam tangannya, dan betapa dinginnya tangan B.E. Kun Bu. Siye Bun Yun segera menariknya ke dalam pelukannya, namun B.E. Kun Bu sama sekali tidak merasakannya, sebaliknya malah meronta. Adik P.E. Siye Bun Yun. Uhatlah. Saudara B.E. Entah kenapa. P.E. Yun Hui segera melesat ke arah B.E. Kun Bu. Akan tetapi, di saat bersamaan, terdengarlah suara siulan kaitian. Kau cu yang amat panjang, dan suasana di dalam gua itu menjadi hening seketika. Ha 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 kaitian kau cu tertawa gelap, P.E. Kli Hiap, selamat datang. P.E. Yun Hui tidak menyahut, melainkan malah memandang ke arah B.E. Kun Bu. Tadi ia tidak jadi melesat ke arah B.E. Kun Bu, sebab mendengar suara siulan kaitian kau cu. Ia telah melihat ada yang tak beres dalam diri B.E. Kun Bu, maka segera memberi isyarat pada Siye Bun Yun. Siye Bun Yun tahu isyarat itu, maka segeralah ia memapah B.E. Kun Bu, lalu melangkah ke belakang. Ha 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 kaitian kau cu tertawa lagi, kalian jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Hektometer dengus P.E. Yun Hui. Ha 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 kaitian kau cu tertawa lagi, namun berhenti mendadak ternyata ia telah mengangkat sebelah tangannya memberi tanda pada para anggota kaitian kau. Boom. Boom. Pintu gua itu telah ditutup. P.E. Yun Hui memang berkepandayan tinggi. Namun kini wajahnya tampak agak pucat. Ia merasa kepandayanya masih di bawah kaitian kau cu, sedangkan Siye Bun Yun belum tentu dapat melawan Co Hiong. Apabila terjadi pertarungan siapa yang akan menolong B.E. Kun Bu? Pikir Pak Yun Hui sambil mengerutkan kening, setelah berpikir lama sekali, barulah ia memberi isyarat lagi pada Siye Bun Yun. Siye Bun Yun mengangguk lalu segera mundur ke pintu gua yang telah tertutup rapat itu. Sobat seru kaitian kau cu. Peruma engkau kesana. Siye Bun Yun tidak menghiraukan seruan kaitian kau cu, bahkan langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah pintu gua. Boom! Pintu gua itu sama sekali tidak bergerak. Hahaha kaitian kau cu tertawa terbahak-bahak, kalian sungguh tak tahu diri. Kalian berani menerobos kemari, itu berarti kalian cari mati. Pak Yun Hui tidak menghiraukan kaitian kau cu. Ia melesat ke arah Siye Bun Yun yang memapah B.E. Kun Bu, lalu mereka berdiri di dekat pintu gua. Mendadak Pak Yun Hui menepuk punggung B.E. Kun Bu, dan tepukannya itu membuat B.E. Kun Bu tersentak kaget lalu sadar. Begitu melihat Pak Yun Hui dan Siye Bun Yun, air mati B.E. Kun Bu meleleh karena berduka. Pak Yun Hui dan Siye Bun Yun menarik nafas lega. Walau wajah B.E. Kun Bu masih pucat, namun sudah tampak normal, Pak Yun Hui yakin B.E. Kun Bu tidak terluka, hanya hatinya yang terpukul oleh sesuai, sehingga membuat dirinya menjadi begitu tadi. Kaitian kau cu ha ujar Pak Yun Hui. Harap engkau membuka pintu gua, dan izinkanlah kami parg. Pelihiap Kaitian kau cu tertawa, aku tidak akan mengizinkan. Kalau begitu, engkau bersungguh-sungguh ingin memusuhi kami tanya Pak Yun Hui dengan suara dalam. Haha Kaitian kau cu tertawa gelap, Pak Lihiap, kini dirimu bagaikan burung dalam sangkar, maka lebih baik engkau menuruti perkataanku saja. Mung! Pak Yun Hui menggerakkan pedangnya. Sabar ujar Kaitian kau cu. Hektometer dengus Pak Yun Hui. Ternyata engkau penakut. Bagaimana situasi sekarang? Tentunya Pak Lihiap bisa menyaksikannya sahut Kaitian kau cu, jadi engkau tidak perlu banyak bicara, pikirkanlah. Pak Yun Hui diam, sebab ia memang tahu jelas bagaimana situasi yang sedang dihadapinya. Kini hanya ada dua pilihan untuk Pak Lihiap kau Tian kau cu memberitahukan. Bagaimana kedua pilihan itu tanya Pak Yun Hui dingin. Pilihan pertama, kalau kalian bertiga memusuhi Kaitian kau, maka kalian bertiga akan dijadikan tumbal dalam. Upacara ini sahut Kaitian kau cu serius. Tidak begitu gampang Pak Yun Hui tertawa dingin. Gampang atau tidak, nanti kalian akan mengetahuinya. Selah Chow Hiong sambil tertawa terbahak-bahak ini lebih baik kalian dengar perkataan kau cu. Pak Yun Hui langsung menatap tajam ke arah Chow Hiong, siabun Yun khawatir Pak Yun Hui akan segera menyerang Chow Hiong, maka ia cepat-cepat berbisik. Adik Pak, sabar. Kita dengar apa yang akan dikatakan Kaitian kau cu. Pak Yun Hui mengangguk, lalu memandang tempat lain, sama sekali tidak mau memandang Chow Hiong. Pilihan kedua, kalian berdua harus bersumpah berat untuk bergabung dengan Kaitian kau padahal Pek Li Hiap boleh kuangkat sebagai wakil, tapi kedudukan tersebut telah kuserahkan pada Chow Hiong, maka kalian berdua harus di bawah perintah kau cu dan wakil kau cu. Lalu bagaimana dengan B.E. Kun Bu tanya Pak Yun Hui? Kaitian kau bermusuhan dengan sembilan partai besar, sedangkan B.E. Kun Bu adalah murid partai Kun Lun, karena itu dia tidak boleh dilepaskan sahut Kaitian kau cu. Harus dijadikan tumbal dalam upacara ini. Berhubung kalian berdua bukan murid sembilan partai besar, maka ada ampuni. Baru saja selesai Kaitian kau cu berbicara, Chow Hiong menyambungnya dengan dingin. Kau cu telah mengampuni kalian berdua, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun. Kenapa kalian masih belum berlutut menyatakan terima kasih pada kau cu? Ternyata ketika mendengar Kaitian kau cu mengajukan syarat tersebut, Chow Hiong pun sangat khawatir mereka berdua akan setuju, maka cepat-cepat mengatakan begitu, agar mereka berdua menoiaknya. Itu adalah kebiasaanmu, Chow Hiong. Tapi kami tidak akan menyetujuinya sahut Siai Bun Yun. Saudara Siai Bun Chow Hiong tersenyum, ajal sudah di depan mata, kok masih keras hati? Kalau kami bertiga mau dijadikan tembal, kenapa cuma omong saja ujar Siai Bun Yun dingin? Chow Hiong mendekati Kaitian kau cu, kemudian berbisik-bisik di telinganya. Semula tampak Kaitian kau cu menggelengkan kepala, namun kemudian manggut-manggut. Baiklah. Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun sama sekali tidak tahu, apa yang dibisikkan Chow Hiong. Kalian berdua begitu lancang menerobos ke dalam markas Kaitian kau, seandainya kalian mati di sini, tentunya merasa penasaran sekali ujar Chow Hiong sambil menatap Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun. Oleh karena itu, kau cu memberi sedikit kesempatan pada kalian. Tanda petik. Kesempatan apa tanya Siai Bun Titik Yun cepat. Bertarung satu lawan satu sahut Chow Hiong singkat baik Siai Bun Yun mengangguk. Lantai Kongcu Chow Hiong menudingnya, beberapa tahun lalu, engkau sering memberi pelajaran padaku, maka kini aku masih ingin mohon pelajaran darimu. Pek Yun Hui tertegun ketika mendengar Chow Hiong berani menantangnya secara terang-terangan, semula ia mengira Kaitian Kau Chu yang ingin bertarung dengannya, tidak taunya justru Chow Hiong yang menantangnya bertarung. Oleh karena itu, ia merasa aneh dan yakin pula bahwa Kui Goan Pit Cek berada di tangan Chow Hiong. Chow Hiong Pek Yun Hui tersenyum dingin, sudahkah engkau berpikir masa? Haha Chow Hiong tertawa, Pek Li Hiap tidak usah mengkhawatirkanku. Ayolah, mari kita mulai. Pek Yun Hui manggut-manggut sambil menghimpun luwakangnya, maksudnya ingin menghabiskan Chow Hiong dalam waktu singkat. Hektometer dengusnya, lalu melangkah ke depan beberapa langkah. Ternyata ia telah mengambil keputusan untuk menggunakan ilmu pedang Sin Hap Kiam sedangkan Kaitian Kau Chu telah mundur. Hati-hati bisik Kaitian Kau Chu pada Chow Hiong. Terima kasih atas perhatian Kau Chu ucap Chow Hiong. Chow Hiong bentak Pek Yun Hui. Engkau sudah siap. Silakan menyerang sahut Chow Hiong. Baik Pek Yun Hui mengangguk lalu bersiul panjang dan sekaligus menyerang ke arah Chow Hiong dengan ilmu pedang Sin Hap Kiam. Badannya sudah tidak tampak iagi, yang tampak hanya sinar pedangnya yang berkelebatan. Menyaksikan itu, terkejutlah Chow Hiong, sebab ia sama sekali tidak menduga kalau Pek Yun Hui memiliki ilmu pedang yang begitu lihai dan dasyat. Tanpa banyak pikir lagi, Chow Hiong langsung meloncat ke belakang, bahkan saking gugupnya ia nyaris terjatuh. Pek Yun Hui menghentikan serangannya, tetapi matanya menatap tajam ke arah Chow Hiong. Chow Hiong memandangnya dengan kening berkerut, lama sekali barulah membuka muut. Sungguh lihai ilmu pedang Pek Li hiap senjata apa yang di tanganmu? Dari mana engkau? Memperoleh senjata itu tanya Pek Yun Hui mendadak. Senjata ini adalah Teng Tian Xin Chin Sahut Chow Hiong. Begitu mendengar nama senjata itu, terkejutlah Pek Yun Hui, karena ia mengetahui senjata tersebut dari kitab Pusaka Kui Goan Picek, dan itu adalah senjata andalan Sam Im Sin ni ratusan tahun silam. Kenapa senjata pusaka itu bisa jatuh ke tangan Chow Hiong? Pek Yun Hui tidak habis berpikir. Haha Chow Hiong tertawa gelap, ternyata ia telah melihat air muka Pek Yun Hui yang berubah hebat itu. Aku boleh menyimpan senjata ini, dan cukup dengan tangan kosong melawanmu. Itu merupakan perkataan yang sangat menghina dan menyindir tentunya Pek Yun Hui gusar sekali mendengarnya. Chow Hiong. Teng Tian Xin Chin memang merupakan senjata pusaka, tapi kalau engkau pergunakan untuk melakukan kejahatan, senjata itu akan berbalik menewaskanmu ujarnya. Oh Chow Hiong tertawa aneh, kemudian mendadak menyerang Pek Yun Hui dengan senjata itu. Pek Yun Hui tidak berani menangkis, hanya mengerahkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu untuk menghindar begitu badannya bergerak, dalam waktu sekejap sudah berada di belakang Chow Hiong, dan sekaligus menyerang punggungnya dengan jurus Tai Chui Can Feng, burung merpati mengembangkan sayap. Chow Hiong sudah tahu akan adanya serangan itu, maka ia langsung memutarkan senjatanya untuk menangkis. Terang. Suara benturan senjata. Setelah menangkis, Chow Hiong balas menyerang, dan seketika tampak cahaya putih berkelebatan menyilaukan mata. Pek Yun Hui tidak berani menangkis senjata itu. Ia menggunakan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu untuk menghindar lalu balas menyerang lengan Chow Hiong, pada saat bersamaan Pek Yun Hui pun menyerangnya dengan senjata rahasia mengarah pada Leng Tai Hiat dan Noh Hu Hiat di tubuh Chow Hiong. Betapa terkejutnya Chow Hiong ia secepat kilat meloncat ke belakang, tetapi Pek Yun Hui telah menyerangnya dengan senjata rahasia, cepat sekali Chow Hiong menjatuhkan diri, sehingga senjata rahasia itu meleset dari sasarannya. Namun ujung pedang Pek Yun Hui sudah dekat, maka Chow Hiong terpaksa berguing gulingan menghindari pedang itu, mendadak Chow Hiong menggerakkan senjatanya dengan jurus Hai Tai Kuang Chin, merabah jarum di dasar laut. Pek Yun Hui tetap tidak berani menangkis senjata itu, ia langsung meleset ke belakang beberapa depa. Chow Hiong menarik nafas lega sambil bangkit berdiri justru itu yang diharapkan Pek Yun Hui, sebab ia ingin menggunakan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu mendekati Chow Hiong, sekaligus menyerang punggungnya. Akan tetapi, Chow Hiong justru sudah menduganya, maka ia cuma bangkit sedikit, sehingga Pek Yun Hui tidak bisa menggunakan ilmu langkah ajaib itu. Hektometer dengus Pek Yun Hui. Chow Hiong, apakah engkau ingin terus jongkok di situ? Aku cuma merasa capek. Kau engkau berkepandaian tinggi, silakan menyerang sahut Chow Hiong menantang, walau aku jongkok, masih mampu melawanmu. Pek Yun Hui menatapnya, kemudian melangkah maju beberapa langkah, di saat bersamaan, sebelah tangan Chow Hiong menekan pada tanah sambil menatap Pek Yun Hui dengan tajam. Kemudian sepasang kaki Pek Yun Hui mulai bergerak karena itu, badannya pun ikut bergerak berdasarkan ilmu Gou Heng Mi Chong Pu. Badan Pek Yun Hui terus berputar, dan makin lama makin cepat hingga hanya tampak bayangannya. Di saat itulah Chow Hiong menyerangnya dengan tiga jurus beruntun. Pek Yun Hui memang menghendaki demikian. Begitu Chow Hiong mulai menyerang, Pek Yun Hui bersiul panjang, dan seketika bayangannya berubah jadi puluhan, begitu pula pedangnya yang mengarah bahu Chow Hiong. Serangan itu begitu aneh dan dasyat, maka tanpa banyak pikir lagi Chow Hiong langsung mengayunkan senjatanya untuk menangkis. Terang. Terdengar suara benturan senjata yang sangat nyering. Pedang Pek Yun Hui patah, namun tenaganya yang amat dasyat itu tetap menerjang ke arah Chow Hiong. Chow Hiong terpental dan bahunya terasa sakit sekali, sehingga senjata di tangannya terlepas. Betapa terkejutnya Chow Hiong, ia masih ingin meraih senjatanya, namun Pek Yun Hui sudah melesat ke hadapannya sambil melancarkan sebuah pukulan ke arah senjata itu, sehingga membuat senjata itu melayang ke dinding gua. Setelah melancarkan pukulan itu, Pek Yun Hui memukul lagi ke arah dada si Dihiong, bahkan sekaligus mengayunkan pedangnya yang sudah kutung itu. Duk. Serk. Dada Chow Hiong terpukul dan bahunya telah tergores pedang, setelah berhasil melukai Chow Hiong, Pek Yun Hui bersiul panjang lagi sambil melesat Chow Hiong tahu, Pek Yun Hui ingin mengambil tengtian sincin yang menancap di dinding gua. Oleh karena itu, ia berseru. Kau Chu. Pada waktu bersamaan, Pek Yun Hui telah berhasil meraih hujung senjata tersebut namun terdengar pula Ketian Kau Chu mementak gusar dan sepasang lengannya bergerak, badannya pun meluncur ke arah Pek Yun Hui dan sekaligus mendorongkan sepasang telapak tangannya ke depan. Pek Yun Hui terkejut bukan main, sebab ia merasa ada tenaga yang sangat kuat menerjang ke arahnya, ia tahu, Ketian Kau Chu telah menyerangnya, oleh karena itu, ia pun mengayunkan pedangnya yang kutung itu ke arah Ketian Kau Chu, dan tangan kirinya pun melancarkan sebuah pukulan. Ketian Kau Chu berkelit, dan sekaligus mengibaskan lengan jubahnya ke arah pedang Pek Yun Hui. Akan tetapi, Pek Yun Hui sudah melesat pergi. Ketika Pek Yun Hui sedang bertarung dengan Ketian Kau Chu, Siai Bun Yun dan B.E. Kun Bu tetap berdiri dekat pintu gua, sedangkan B.E. Kun Bu masih terus-menerus mengucurkan air mata. Saudara B.E., kini kita bertiga dalam keadaan bahaya, kenapa engkau masih terus menangis tegur Siai Bun Yun? Apakah engkau takut mati? Saudara Siai Bun, Ba, bagaimana mungkin aku takut mati? Sahut B.E. Kun Bu. Kalau engkau tidak takut mati, kenapa masih miah nangis Siai Bun Yun mengerutkan kening? A-a-ah B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, Saudara Siai Bun, adik klon sudah mati kena racun ular, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Apa Siai Bun Yun tertegun? Saudara B.E., engkau dengar dari siapa? Coh Yong yang memberitahukan, Sahut B.E. Kun Bu. Saudara B.E., Siai Bun Yun menggeleng-gelengkan. Kepala, kami meninggalkan Gua Tian Kie baru satu hari. Sedangkan Coh Yong lebih cepat tiba di sini, ketika kami meninggalkan Gua Tian Kie, Nonali masih dalam keadaan pingsan dan dijaga Nalo Chiam Pue, lalu bagaimana mungkin Nonali mati? Coh Yong telah membohongimu. Oh B.E., Kun Bu tertegunia yakin Siai Bun Yun tidak akan membohonginya, justru ia telah tertipu oleh Coh Yong, namun apabila tidak bisa menemukan ular kilat hijau, Li Cheng Lon tetap akan mati, itu membuatnya berduka lagi. Siai Bun Yun terus memperhatikan air mukanya yang berubah tak menentu, ia pun dapat menduga apa yang sedang dipikirkannya. Saudara B.E., menurutku. Ujar Siai Bun Yun. Nonali. Tidak bertampang pendek umur, maka aku yakin ia tidak akan mati, oleh karena itu, lebih baik kita cari jalan agar bisa meninggalkan tempat ini. Setelah mendengar ucapan itu, B.E. Kun Bu tampak agak bersemangat lalu memandang ke arah Pek Yun Hui yang sedang bertarung, kebetulan ia melihat Ketian Kau Chu sedang melesat ke arah Pek Yun Hui. Karena itu, ia dan Siai Bun Yun langsung berseru serentak. Dasar tak tahu malu, tadi bilang satu lawan satu, tapi sekarang malah dua lawan satu. Di saat mereka berseru, Pek Yun Hui pun melesat ke arah mereka, dan sebelum sepasang kakinya menginjak tanah, ia pun berteriak. Cepat matikan obor. Begitu sepasang kakinya menginjak tanah, ia langsung saja melancarkan sebuah pukulan ke arah obor-obor yang berada di situ, dan seketika obor-obor itu pun padam. Sementara Siai Bun Yun dan Beg E Kun Bu juga mulai memadamkan obor-obor yang lain, sehingga tempat itu mulai berubah gelap. Di saat mereka memadamkan obor-obor itu, tidak sedikit anggota Ketian Kau yang berusaha menghadang, namun semuanya terluka oleh tangan Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Beg E Kun Bu, sehingga membuat kapok yang lain. Berselang beberapa saat kemudian, tempat itu telah berubah gelap gulita, sementara Chohyong masih berupaya mengambil senjatanya yang tertancap di dinding gua, tapi selalu terhalang oleh pukulan Pek Yun Hui. Di saat Pek Yun Hui ingin memadamkan obor yang terakhir, Chohyong tertawa seraya berseru. Kau cu jangan menyiarkannya memadamkan obor itu. Usai berseru, Chohyong menyerang Pek Yun Hui dengan gelang emasnya. Pek Yun Hui tertawa dingin sambil melebarkan lengan bajunya, kemudian menangkis gelang emas itu. Gelang emas itu tak bergerak, Pek Yun Hui segera menyimpannya ke dalam bajunya, akan tetapi, Ketian Kau cu justru telah berdiri di hadapan obor yang terakhir itu. Apabila obor yang ada di dalam gua besar itu padam, maka sangat menguntungkan Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Beg E Kun Bu. Kemungkinan besar mereka bertiga masih dapat meloloskan diri dari tempat itu. Namun obor yang terakhir itu telah dilindungi Ketian Kau cu. Karena itu mereka bertiga tidak berani mencoba memadamkannya. Setelah berdiri di hadapan obor itu, Ketian Kau cu mengibaskan lengan jubahnya ke arah Pek Yun Hui, membuat gadis itu harus mundur beberapa langkah, sedangkan Beg E Kun Bu dan Siai Bun Yun mendekati obor itu. Kalian semua, cepat kurung mereka teriak Ketian Kau cu memberi perintah. Seketika tampak puluhan orang langsung mengurung Pek Yun Hui, Siai Bun Yun dan Beg E Kun Bu. Pek Yun Hui memberi isyarat pada Siai Bun Yun, lalu langsung menyerang Ketian Kau cu beberapa jurus berturut-turut. Ketian Kau cu pun segera mengangkat sepasang lengannya. Plak! 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 Terdengar tiga kali suara benturan. Pek Yun Hui terdorong mundur Siai Bun Yun cepat-cepat melancarkan sebuah pukulan ke arah obor itu, tetapi Ketian Kau cu mengibaskan lengan jubahnya ke arah Siai Bun Yun, bukan main. Kibasan itu membuat Siai Bun Yun terpental ke udara. Mendadak badan Beg E Kun Bu bergerak, tahu-tahu sudah berada di belakang Ketian Kau cu, dan langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah punggungnya. Tanpa membalikan badan, Ketian Kau cu mengibaskan lengan jubahnya ke belakang, setelah mengibaskan lengan jubahnya, barulah Ketian Kau cu tersadar, bahwa kibasannya itu justru mengarah obor yang ada di belakangnya. Boom! Obor itu terpental entah kemana, sedangkan Beg E Kun Bu sudah melesat ke arah Pek Yun Hui dengan menggunakan ilmu Gau Heng Mi Chong Pu, dan seketika gelap tah tempat itu, bahkan suasana pun jadi hening sekali. Keraat! Tampak sedikit cahaya, namun kemudian disusul pula dengan suara jeritan. Ternyata salah seorang anggota Ketian Kau cu coba menyalakan api, tapi tewas seketika terserang senjata rahasia Pek Yun Hui. Begitu Be E Kun Bu sampai di samping Pek Yun Hui, terdengarlah suara seruan Co Hyong yang lantang. Para anggota Ketian Kau, harap jangan bergerak siapa yang bergerak pasti diserang. Seusai Co Hyong berseru, terdengar suara desiran senjata rahasia menyerang ke arahnya. Terang! Terang senjata rahasia itu terpukul jatuh, ternyata Pek Yun Hui yang menyerangnya. Sedangkan Be E Kun Bu tertegun setelah mendengar seruan Co Hyong, kemudian ia mencoba berjalan beberapa langkah sambil merentangkan sepasang lengannya. Akan tetapi, tiada seorang pun berada di situ padahal para anggota Ketian Kau yang berada di dalam gua itu lebih dari seratus orang, ternyata para anggota Ketian Kau takut mati, maka mereka semua telah berdiri menyandar di dinding gua. Keadaan di dalam gua besar itu memang gelap sekali, maka Be E Kun Bu merapatkan dirinya pada dinding gua sambil merabah-rabah, tiba-tiba ia merasa ada dasiran angin di sisinya, segeralah ia menjulurkan tangannya, dan betapa terkejutnya, karena tangannya telah memegang sebuah lengan yang cukup besar. Lengan itu pasti bukan lengan Pek Yun Hui atau Siai Bun Yun. Kalau begitu, tentunya lengan Ketian Kau Chu, Be E Kun Bu terkejut sekali, namun sama sekali tidak berani bersuara. Mendadak lengan itu bergerak, dan tangan Be E Kun Bu sudah dicengkeram. Tidak salah, orang itu memang Ketian Kau Chu, tapi ia tidak tahu kalau yang dicengkeramnya itu Be E Kun Bu. Sebaliknya ia malah mengira salah seorang anggotanya, maka segera didorongnya pergi. Be E Kun Bu terdorong ke belakang beberapa langkah, dan barulah ia menarik nafas lega, akan tetapi, ia justru menubruk seseorang, sehingga orang itu mengeluarkan suara kaget, kemudian menjerit dan roboh seketika. Be E Kun Bu tahu, orang itu telah mati diserang Ketian Kau Chu, sebab orang itu mengeluarkan suara kaget. Setelah mendengar suara jeritan itu, barulah Ketian Kau Chu tahu telah salah membunuh orang. Dapat dibayangkan betapa gusarnya Ketian Kau Chu. Be E Kun Hui, engkau sungguh bukan lelaki sejati. Kenapa? Main kucing-kucingan dengan kubentaknya. Yang mendengar suara bentakan, hampir saja mengeluarkan suara tertawa geli, sebab Be E Kun Hui bukan lelaki. E E E suara Ketian Kau Chu. Ternyata ia baru tahu kalau dirinya telah salah ucap, mendadak ia menyalakan api dengan batu, dan seketika itu juga terdengar suara Choh Yong. Hati-hati Kau Chu. Tampak seseorang berdiri di belakang Ketian Kau Chu, ialah Be E Kun Hui. Memang kebetulan sekali Be E Kun Hui berdiri di situ. Sebab tadi Ketian Kau Chu menggeserkan badannya, lalu berhenti di depan Be E Kun Hui. Begitu Ketian Kau Chu menyalakan api, giranglah Be E Kun Hui karena melihat Ketian Kau Chu berdiri di hadapannya, ia langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah punggungnya. Walau kepandaian Ketian Kau Chu lebih tinggi, tapi dalam posisi begitu dekat dengan punggung menghadap Be E Kun Hui, tentunya sulit baginya untuk berkelit Choh Yong pun memperingatkannya, tetapi sudah terlambat. Buuk pukulan Be Ketian Kau Chu telah mengenai punggung Ketian Kau Chu, dan seketika juga terdengar suara teriakan aneh dari mulut Kau Chu itu, badannya terpental entah berapa depa. Api yang menyala itu pun padam, sehingga tempat itu berubah gelap kemba el. Pada saat bersamaan, Be E Kun Bu dan Siai Bun Yun pun segera merapatkan diri pada Be Ketian Kau Chu. Sementara masih terdengar suara Ketian Kau Chu berteriak-teriak aneh, dan terdengar pula suara desiran pukulan, ternyata Ketian Kau Chu secara membabi buta melancarkan pukulan kesekelilingnya. Adik Pek bisik Siai Bun Yun di telinga Pek Yun Hui. Pukulanmu itu pasti membuat Ketian Kau Chu terluka parah. Jangan bersuara sahut Pek Yun Hui dengan suara rendah. Dia tidak akan terluka dalam. Siai Bun Yun diam sementara masih terdengar suara desiran pukulan, kemudian mendadak terdengar suara yang kalang kabut. Aku Chow Yong, Kau Chu jangan memukul. Ketian Kau Chu berhenti memukul, sedangkan Chow Yong merapatkan dirinya pada Ketian Kau Chu seraya berbisik. Mari kita pergi. Mereka berdua melesat ke tempat lain, lalu Chow Yong berbisik lagi dengan suara rendah. Kau Chu, tidak apa-apa kita membuka pintu gua itu, jangan sahut Ketian Kau Chu. Mereka bertiga pasti. Dapat meloloskan diri apabila pintu gua dibuka. Begini, usul Chow Yong, kita berdua menjaga di pintu gua, para anggota yang keluar harus menyebut nama masing-masing. Kalaupun si Eibun Yun dan Beekun Bu dapat meloloskan diri, kita masih bisa mengurung Pek Yun Hui di dalam gua ini. Benar, Ketian Kau Chu manggut-manggut kabar berita dalam rimba persilatan menyatakan bahwa engkau adalah orang yang banyak akal, itu memang tidak salah. Tapi aku masih harus mohon petunjuk dari Kau Chu, ucap Chow Yong merendah. Mereka berdua memang sudah berada di depan pintu gua, sedangkan Pek Yun Hui, Si Eibun Yun dan Beekun Bu yang berdiri agak jauh itu, sama sekali tidak dengar apa yang mereka kasakkusukan. Tapi mereka bertiga tahu, Chow Yong pasti sedang berunding dengan Ketian Kau Chu. Adik Pek, Saudara BE bisik Si Eibun Yun. Apakah kalian bisa menerka, Chow Yong akan menggunakan rencana busuk apa terhadap kita? Kupikir untuk sekarang ini, Chow Yong masih belum punya rencana busuk apapun, sahut BE kun Bu juga berbisik.